Oke, selamat sore teman-teman Jangan hiraukan chat di belakang saya Saya bukan banji, saya lek-lek ya siya Di sini saya mau ceritakan Satu kisah di Papua, dimana Eh, saat itu Pada sore itu, pas lagi mau chat Pas lagi mau chat, ini Pas lagi mau chat, sore itu bapak saya bilang Gini, Adam, tolong beli chat Kat chat kamar, karena kamar itu belum di chat Oh iya pak, sini kasih uang Pas bapak kasih uang, ini kunci motor Pas ambil motor, ya sedangnya Menuju ke toko bangunan Jadi pas dalam perjalanan Menuju ke toko bangunan nih Yang bikin risih, gini Bingar ya teman-teman Yang bikin risih itu Pas di belakang ada motor di depan saya Terus di belakang, saya di belakang Di situ, saya ketemu satu bapak Tapi Dia bikin jengkel Terimakasih sama, tumbuh dia mati Karena bikin Posisi lari, dia cuma tahan saja gigi satu Di Papua Presideneng, cuma satu Tidak naik dua, tiga, empat Di sini disebut gigi satu Jadi tahan, nengeng Saya rasa risih, jadi Dengan bedenya saya ke situ Pak, permisi Itu motornya harus dinaikin gigi dua Atau gigi empat Gigi tiga, gigi empat Jangan di Tahan gitu nanti motor Mesinnya rusak Eh Tidak Bapak itu dengan spontan jawab ke saya Kok tau apa Satu saya tak ada bisa Apalagi dengan Satu saya pakai tahan Eh, paksa gigi satu Tahan-tahan dulu Satu rusak Baru ganti Satu, dua, tiga, empat lagi Itu yang bikin saya di Nah Teguran pertama Teguran kedua Pas mau lari kan Toko bangunin atas gunung nih Oke, naik atas gunung Jadi, sampai di Pas pertengahan Bapak itu tahan gigi empat Wah, gigi empat Wah, men Gigi empat Saya bingung Jadi Ih Saya rasa risih Bukan risih Cuma mau bantu Oh, itu salah Jadi, pas Pak, permisi Itu, Bapak Kasian Motor itu kalau tahan gigi empat Tidak bisa naik Jadi Coba Mungkin Bapak bisa turun Satu, dua, kah Baru bisa motor Bisa naik Dia Tambah bikin jengkel Bapak yang Dia belah bikin Empat saja tidak bisa Apalagi Tiga, dua Satu Ke bawah Itu lebih tarah bisa Jadi, dia berpikirkan itu Empat lebih kuat Daripada Satu, dua, tiga Bapak kok kira Kakak Bapak kok kira itu Pasukan, Kak Jadi, satu pasukan saja Lawan empat pasukan Nanti kalah Sudah Tambah pas sampai Toko bangunan Di toko bangunan ini Pas masuk Nah Disini yang paling bikin saya lucu Di Papua Pas selesai belanja Cet Ini terus Pas selesai belanja Sambil kosrol Sudah Saya menuju ke Kasir Nah Pas dikasir Di kasir Disitu ada satu Kertas Begitu Yang dulu tempel Di HP Jadi, satu kertas Sudah tempel Biar tuliskan begini Kalau uang kembalian Anda Eh, uang sisa Pembelian Anda Tidak dikembalikan Maka Barang yang Anda bawa gratis Oh Saya begitu Sesenan Sudah Pak Tidak apa-apa Ini barang-barangnya Ambil uang kembaliannya Biar barang-barang Saya ambil gratis Begitu Terus Yang kedua Disitu Ditulis itu Kalau Apa Pelanggan Eh, bukan pelanggan Kalau kasir Orang di kasir Tidak melayani dengan bagus Atau tidak Sapa Tidak wajib senyum Barang-barang gratis Saya sengaja Disitu langsung Pas datang Bapak Kira-kira Saya mau harga Berapa Kan Posisinya Pastinya marah-marah Maksudnya Pasti langsung Marah-marah Jadi Barang belanjaan saya Pasti gratis Sudah Sampai pas Tadi pulang Di depan rumah Pas saya di depan rumah Pas di depan rumah Pas di depan rumah Tax masuk Eh, family datang Di Papoy Istilahnya Orang biak Istilahnya family Saudaraan Bapak saya Dengan Saudaraan Bapak saya Dengan Tante saya Gitu Saudaraan Jadi Tante Pas sudah Sampai sana Jadi saya Mau cerita Mau cerita Jadi Kan di Papua Harus kalau cerita Mungkin ada bikin teh Bikin apa Jadi sudah Duduk Jadi pas ada uang 10 ribu Teri Tolong Bilih ini dulu Biskit romakil apa Ini kisah nyata Kisah nyata Dia bilang Dia pas pegang uang Bintar Pas pegang uang Dia balik Dia jalan Jalan Pas balik Dia tanya Kakak Adam Biskit romakil apa Mudah ketua Ya Tuhan Kisah anak Tanya Ada biskit romakil apa Tanya biskut Kubiki Malu-malu Selamat sore Sekian Terima kasih Dan itulah saya Adam Andoen Selamat sore